Inilah sederet prestasi Chelsea Monika, komentator cantik di duel Dewa Kipas versus GM Iren Sukandar. Nama Chelsea Monika ikut mendadak populer setelah ditunjuk menjadi komentator duel catur antara WGM Iren Sukandar versus Dewa Kipas pada Senin kemarin. Chelsea yang menyandang gelar Women International Master, berdua dengan GM Susanto Megaranto untuk mengomentari jalannya pertandingan Iren Sukandar versus Dewa Kipas yang difasilitasi Deddy Corbuja. Nama Chelsea justru banyak disebut netizen di kolom komentar YouTube Live Podcast Deddy Corbuja. Sebagian netizen justru bertanya-tanya tentang profil Chelsea. Sebelum pertandingan eksibisi Dewa Kipas kontra GM Iren yang disiarkan di YouTube, akun Instagram Chelsea diikuti kurang dari 10.000 followers. Setelah Women International Master atau WIM itu memandu acara duel, followers akun media sosial Instagramnya kini bertambah menjadi 114.000 followers. Postingan lama Chelsea juga jadi sasaran. Netizen yang didominasi followers baru memenuhi kolom komentar pada postingan-postingan lama Chelsea dengan memuji kecantikan serta prestasinya di bidang olahraga catur. Sadar tengah jadi sorotan, Chelsea yang sempat merebut medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games Myanmar 2013 langsung memanfaatkan panggung dengan cara positif. Dia mengajak semua followersnya untuk mengembari olahraga catur. Saya berharap semakin banyak yang menyukai catur dan berminat bermain catur. Mohon dukungannya untuk bisa mensupport atlet-atlet catur Indonesia agar bisa lebih berprestasi. Kata Chelsea Monica lewat akun media sosial Instagramnya. Chelsea merupakan salah satu pecatur terbaik yang dimiliki Indonesia. Saat ini wanita berdarah batak ini menyandang gelar WIM atau Women International Masters atau satu tingkat di bawah Grandmaster. Chelsea Monica lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 2 November 1995. Gadis cantik yang memiliki nama lengkap Chelsea Monica Ignatius ini sudah mengenal catur sejak masih kanak-kanak atau tepatnya ketika melihat almarhum sang ayah yang memang memiliki hobi bermain catur. Semenjak saat itu Chelsea sendiri mulai menekuni olahraga ketangkasan tersebut. Darah cantik berusia 25 tahun ini pun akhirnya lebih fokus mendalami karir di dunia catur. Ketekunan Chelsea mengantarkannya sebagai atlet catur profesional. Parahnya yang cantik ditambah lagi dengan senyumannya yang menawan. Mampu memberi warna tersendiri bagi dunia olahraga catur. Pada 2012, Chelsea mampu menaklukkan pecatur Rusia WGM Alexandra Goryakina pada babak ke-10 Turnamen World Junior Chess Championship U20 di Atena Yunani. Pada tahun yang sama, Chelsea juga berhasil meraih norma WGM pertamanya di Olimpik Catur ke-40 di Istanbul, Turki. Dia mendapatkan gelar WIM atau Women International Master dan MIW atau Master International Wanita. Pada World Junior Chess Championship 2012, Girls Under 20 di Yunani. Chelsea yang turun sebagai unggulan 24 tampil dengan finish pada urutan ke-8 dengan poin 8,5 per 13 dan rating performance 2.319. Hasil ini diperoleh dari 8 kali menang, 1 kali seri dan 4 kali kalah. Ia juga berhasil menumbangkan beberapa pecatur yang ratingnya jauh lebih tinggi. Seperti WGM Goryakina Alexandra, WGM Vojinovic Giovanna, dan WIM Skutlisa. Dengan hasil ini, Chelsea mendapat tambahan elo rating 41,8. Pada Olimpiade Catur 2012 di Istanbul, Turki, Chelsea mendapatkan norma Grandmaster pertamanya. Tujuh tahun kemudian, Chelsea berhasil mendapatkan norma WGM keduanya pada turnamen Java, Women Grandmaster 2019 di Yogyakarta. Chelsea Monika terdaftar pada situs resmi FIDE dengan nomor kode 710198 dan memiliki rating 2.252 pada Maret 2021. Inilah sederet prestasi Chelsea Monika selama menekuni dunia catur. Juara 2 ASEAN Age Group Chess Championship di Muangtai 2005. Juara 2 di SIGT World School Chess Festival Singapura 2006. Juara 2 ASEAN Age Group Chess Championship di Indonesia 2006. Juara World School Chess Championship di Singapura 2008. Juara ASEAN Age Group Girl Under 16 di Filipina 2011. Juara 1 Turnamen Catur Piala Gubernur Celia Banks Rusia 2011. Juara 1 SEA Games di Myanmar 2013. Juara 3 Asian Indoor Martial Art Games di Korea Selatan 2013. Juara 3 Asian Indoor Martial Art Games di Turkmenistan 2017. Juara 2 SEA Games di Filipina 2019. Jadi, tak salah jika Deddy Corbusier menunjuknya sebagai komentator bersama GM Susanto pada duel heboh antara Iren Sukandar melawan Dewa Kipas. Juara 3 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 Iren Sukandar melawan Dewa Kipas. Terima kasih.